Intro Halo Sobat Prabu semua, dimanapun Anda berada tetap semangat dan tetap bersatu Kembali lagi bersama saya, Rena Susanti Dan saya, Abah Prabu Kali ini kita dalam program Prabu Misteri Explore Kita akan menguat sebuah kantor baru Prabu yang berada di jalan junjungan dalam sisi misteri Ya, karena kita punya tim Prabu Misteri Explore Saya Deksi, tapi biasa dikenal dengan sebuah kantor Deksi, biar lebih akar Ya, Pak Ada, Pak Ustadz Adep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kenalkan, saya Haji Selanjutnya nih Selanjutnya ini agak-agak Dari di samping saya siapannya Mantok, mantok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya, Manit Itu dari tim Prabu Misteri ya Explore ya Kita bagaimana nih, baiknya Mangbirin? Masuk aja langsung ya Selanjutnya kita coba mengeksplore di dalam aja langsung Ke ruang rantai pertama Pertama ya sih, klinik dulu ya Ayo, selamat Masuknya siapa dulu? Abangnya dulu Ya, inilah para sobat Prabu Suasanya, karena kan masih baru ya Baru-baru seminggu Masuk aja Cek-acakan Gimana menurut pengguna nih? Suasanya di ruangan pertama garasi kita nih Kalau di sini, di ruangan C ini banyak Kayak anak-anak kecil ini yang menek-menek ya Selain itu mungkin ada Bermain-main di sekitaran sini saja ya Langsung kita ke ruangan Bermain-main di sekitaran sini Di ruangan utama Gimana menurut penggunaan ini? Agak gimana? Kalau di sini mungkin agama di sini Agama di sini Yang di sini lebih berminat Dan lebih tentu Ada ruangan yang sederhana Ya, lebih terasa ya? Di kantor Gimana? Gimana? Ada yang mau disampaikan, Mike? Apa yang Mike? Di sebelah sana dari Ini mungkin perlu Perlu Sobat Prabu tahu ya Bahwa metal ini Punya kelebihan Punya kelebihan Atau bisa disebut apa? Mediator Mediator Bisa disebut apa? Indigo Ya, seperti itulah Ya, seperti itu Jadi bisa melihat ini ya Bisa melihat ini ya Indigo ya Indigo Mediator juga ya Mediator Dimana Mungkin Makhluk astral itu Bisa Bisa terlihat sama dia Bisa terasa Bisa Mas mungkin ya Ini Di sini Kira-kira Makhluk seperti apa? Oh Kalau di sini Agak Dia Tinggi Tangannya tuh Panjang Jari-jarinya Panjang Dadunya Panjang Gatau itu Apa ya? Dagu Gatau 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 kita ke lantai 2 Assalamualaikum 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 Campurasun Carna sahak 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 ada yang mau disampaikan gak ada gak ada muntun atau ngeganggu muntunnya atau ngeganggunya maaf sudah mengganggu kaget ya kita tiba-tiba langsung amat maik yang diam disini gak minta suatu apapun yang mungkin bisa menyusahkan kita sama-sama yang baru cari masuk ke maik itu itu sesosok apa? itu yang tadi saya bicarakan perawahnya tinggi tangan panjang jiri-jirinya panjang terus lidahnya sampai ke bawah itu yang membuat dia gak bisa berkomunikasi karena lidahnya terlalu panjang panjang ke bawah ke atas juga panjang padahal baru aja yang membicarakan itu langsung dekat kita mungkin dia memperkenalkan diri jadi posisinya dia tubruk makanya dia langsung gak bisa atas oke kita langsung ke bawahan atas kita eksplos di lantai 2 oke sekarang kita akan menuju ke lantai 2 tapi sebelumnya Mbah kita mau tanya sedikit nih belum maik apa yang tadi dirasakan gimana maik itu yang dirasakan tiba-tiba gitu ya apakah udah ada energi sebelumnya yang terasa gak sama maiknya agak panas oh agak panas kayak di duduk tapi gak kenapa-napanya sekarang sekarang kan kita mau menuju ke lantai atas ya kira-kira ada gambaran seperti apa di lantai atas kalau di lantai atas tuh dominannya ada salah satu sesosok pocong satu terus ada di ruangan tengah tuh ada kayak gender walk nah ada lagi satu yang perempuan dia tuh posisinya di pojok di bawah tangga lantai kedua sering naik turun iya dia mau naik ke lantai juga itu iya sekalipun perempuan tapi auranya memang kurang energinya ini yang paling tinggi tuh di ruangan tengah yang ini sebutkan mungkin gender walk karena tuh rambutnya pikal sampai di bawah tapi sama dia punya saring juga dan warganya hijau tapi tidak tidak gimana gitu kepada kita cuman yang disana harus buat kerja tetap ngerasain ngerasain cuman kan gimana lagi kalau itu memang sudah terlalu lama di sini kecuali yang perempuan sama kocong itu entah itu dari pinggir karena sebar itu baru tapi kalau yang mikro ini memang sudah lama di sini tinggalnya gitu soalnya dia tidak akan mengganggu kecuali yang yang perempuan sama yang kocong ini oke kita penasaran langsung aja terima kasih 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 terima kasih